Baik, selamat datang kembali teman-teman di channel Holanda Akademi Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengenalan MATLAB Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu pengenalan jendela program MATLAB Yang akan berfokus pada lingkungan kerja MATLAB dan HALP-nya Jadi mari rekan-rekan kita langsung menuju ke programnya ya Jadi teman-teman sebelum kita belajar mengenai jendela program MATLAB ini Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu Kita harus mengenal apa itu MATLAB Jadi MATLAB singkatan dari Matrix Laboratory Dimana itu adalah sebuah program untuk analisis dan komputasi numerik Kemudian dia merupakan salah satu bahasa pemograman matematika lanjutan Yang dibintuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk Matrix Pada awalnya program ini merupakan interface untuk koleksi rutin-rutin numerik Dari proyek LINPAC dan ACEPAC Dan dikembangkan menggunakan bahasa Fortran Namun sekarang MATLAB merupakan produk komersil dari perusahaan mathwork.incorporation Yang dalam perkembangan selanjutnya dikembangkan menggunakan bahasa C++ dan assembler MATLAB merupakan bahasa pemograman yang hadir Dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda Dengan bahasa pemograman lain yang sudah ada Seperti Basic maupun C++ Dimana MATLAB merupakan bahasa pemograman level tingkat tinggi Yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis Visualisasi dan pemograman seperti komputasi matematik Analisis data Pengembangan algoritma Simulasi dan pemodelan Serta grafik-grafik perhitungan MATLAB hadir dengan membawa warna yang berbeda Hal ini karena MATLAB membawa keistimewaan Dalam fungsi-fungsi matematika, fisika, statistik, penginderaan jauh Hingga visualisasinya Saat ini MATLAB memiliki ratusan fungsi Yang dapat digunakan sebagai problem solver Mulai dari yang simple hingga masalah-masalah yang kompleks Dari berbagai disiplin ilmu Jadi teman-teman disini kita sudah melihat Inilah tampilan awal dari MATLAB Jika teman-teman memiliki tampilan yang tidak sama dengan saya Maka teman-teman yang perlu lakukan adalah Teman-teman tinggal set layoutnya Kemudian teman-teman Contohnya ini diklik default pasti akan seperti ini Kemudian nanti teman-teman tinggal atur Dari cara mengaturnya bisa kita klik disini Kita pindahkan ke sini Seperti ini Lalu Ini kan detailnya disini Comment menu disini Maka yang kita perlu adalah historinya Disini historinya belum ada Maka tinggal kita klik layoutnya Kemudian comment historinya kita pilih dock Lalu dock ini kita pindahkan ke sisi sini Seperti itu Agar comment windownya bisa berada seperti yang di gambar awal tadi Maka kita klik comment windownya Lalu kita letakkan Kita tahan Kita letakkan di bawah dari editor Seperti itu Jadi gambarnya akan seperti ini Jadi bentuk tampilan seperti ini Akan kita gunakan pada video-video berikutnya ya Jadi sebelum kita mulai bekerja dengan MATLAB Mari kita kenali dulu interface windowsnya Maka yang pertama yang perlu teman-teman ketahui Ini adalah ada menu barnya disini Ada home Ada plot Ada apps Ada shortcut Ada editor Ada publish Dan ada view Kalau kita kembali ke home Disini kita bisa menggunakan new script Tinggal klik new scriptnya Maka akan muncul new scriptnya Kemudian kalau kita ingin new Kita bisa bikin new script Function Example Dan lain sebagainya Dan juga figure Serta dan lain sebagainya Lalu disini Di sisi kiri Dan di sisi atasnya teman-teman Ada namanya current directory Atau current folder Disinilah teman-teman Akan menyimpan file nanti Disini Dan kemudian akan tereksekusi Biasanya berada di folder documents Garis miring matlab Begitu Nah kalau teman-teman ternyata tidak berada disini Teman-teman bisa klik Browse for folder Lalu teman-teman pilih Contohnya misalnya dari downloads Teman-teman tinggal klik dokumen Lalu klik Folder matlab Diakhiri dengan Select folder Nah kemudian berikut yang ini saya kenalkan adalah editor Jadi editor ini digunakan Untuk membuat mfile Matlab file Yang akan kita pakai Untuk membuat program yang dijalankan oleh matlab Nah untuk membuat atau mengubah mfile Kita bisa Mengklik file new tadi Atau file open Jika kita sudah punya Programnya Lalu berikutnya adalah Comment window Di mana comment window ini Digunakan Untuk menjalankan Baris-baris program Yang ditulis secara langsung Di jendela ini Atau nanti yang melalui editor Di comment window ini Kita dapat Menjalankan program Atau fungsi Mendeklarisikan variable Membuat plot Menjalankan proses-proses Hingga melihat isi variable Yang telah dibuat Comment window juga dapat digunakan Untuk memanggil tool matlab Seperti editor, debugger, atau fungsi Nah ciri dari comment window ini Atau jendela ini adalah Adanya prompt Atau tanda lebih darinya Dua kali disini Ini adalah prompt Yang menyatakan matlab itu Siap menerima perintah Seperti itu Sebagai contoh Saya akan coba disini Saya buat Fungsi magic 4 Ya Maka Sorry Ini magic harusnya Nah kita magic 4 Langsung nanti keluar Jadi kita bisa lihat disini ya Fungsinya magic Matrixnya 4 Langsung keluar answer-nya ya Nah dari apa yang kita buat Maka Akan langsung tersimpan Ke dalam workspace Bisa teman-teman lihat Di sisi kanan ya Nah di workspace ini ya Atau jendela ini Berisikan variable-variable Yang telah dideklarasi Dan diisi Datanya Di jendela ini Kita bisa mengetahui Ukuran matrix variable kita Nilai minimum Maksimum Dari variable yang kita buat Sebagai contoh ini Ini ada nama variable kita ANS Atau answer Kita akan di answer Kemudian bentuk matrixnya Adalah 4 Kali 4 Seperti itu Lalu Common history Adalah Sebuah Jendela Yang berisikan Kode-kode program Yang telah dijalankan Melalui common window Maupun nanti juga History Dari Script Yang kita buat Dan kita jalankan Demikian teman-teman Jadi ini adalah Gambaran dasar dulu Teman-teman Mengenai Jendela Program Dari MATLAB Lalu teman-teman Jangan lupa Nanti teman-teman Klik preference Ya Di awal Di bagian awal Nah teman-teman bisa atur Semua disini Apa yang teman-teman Inginkan Atau ingin diatur Seperti comment history Comment window Current foldernya pun Bisa kita set Sebagai contoh Disini kita bisa Membuat Initial working folder Kita klik Initial working Foldernya Kalau teman-teman Nanti tidak seperti ini Teman-teman tinggal Klik Sesuai dengan Nanti yang teman-teman Dia akan tersimpan Sehingga nanti pada saat kita tutup Dan kita buka lagi Maka working folder Atau folder Pekerjaan kita Akan langsung menuju ke Folder MATLAB Lalu kita klik Apply Jangan lupa Seperti itu Lalu kita kembali lagi Ke editor Kita bisa klik Kita bisa edit-edit Seperti apa Ya Tabnya Code foldingnya Misalnya mau di enable Silahkan di enable Nah seperti ini Kalau mau mengikutnya Seperti saya Kita tinggal klik Apa fungsinya Code and folding Nanti kita akan belajar Pada video lainnya ya Seperti itu Work specsnya Seperti apa Tapi untuk sementara Sebagai basically Teman-teman Tadi kita sudah sampaikan Butuhnya di Current folder Kita klik Folder reference-nya Preferences-nya Maaf Preferences-nya Lalu kita klik Untuk general Preferences-nya Selesai Kita oke Jadi dengan begini Teman-teman sekarang Siap Untuk menggunakan MATLAB Nah berikutnya Kita akan Belajar Mengenai Help MATLAB Jadi disini teman-teman MATLAB Sudah di Bekali Dengan Help Jadi kalau kita ingin Mencari sesuatu Sangat mudah sekali Kita yang mencari Apapun kata kuncinya Kita bisa Cari dengan cara Mengklik Apa yang ingin kita cari Atau nanti Kita tekan Help-nya Sebagai langkah pertama Kalau saya coba Adalah saya klik help-nya Kita tunggu Sementara Sampai nanti Jendelanya keluar Nah jendela help Akan seperti ini Teman-teman ya Teman-teman bisa mencari Kalau ingin belajar Ingin mencari tahu Silahkan klik MATLAB Lalu ada Getting started with MATLAB Nah disini Tutorial-tutorialnya Ada desktop basic Matrix and array Array indexing Nah help ini Akan sangat Membantu kita Dalam nanti Mencari hal-hal Yang mungkin kita lupa Atau kita kebingungan Dan disini Enaknya help Kita tinggal Select Kita klik kanan Kita bisa copy Lalu kita pindah ke MATLAB Kemudian kita Paste disini ya Lalu kita tekan Enter Nah Teman-teman disini Bisa lihat Saya menggunakan nanti A Maka langsung Tersimpan ke dalam Workspace A Adalah sebuah Matrix Magic Isinya 4x4 Seperti itu Disini misalnya Saya ingin mencari juga Oh saya ingin mencari Ini namanya CLC Apa sih Sebenarnya CLC Tinggal kita Search disini Lalu kita klik Functionnya Oh ternyata CLC Itu singkat Dari clear command window Yang digunakan Untuk apa Menghapus Semua input Dan output Yang ada pada Jendela Command window Sehingga kita Punya clean screen Atau screen yang Bersih Sintak yang digunakan Adalah CLC Saya tinggal klik Di MATLAB Lalu saya tekan CLC Maka yang terjadi Command window Akan Terhapus Baik Itu saja teman-teman Untuk video kali ini Mengenai pengenalan Program MATLAB Sampai jumpa Pada Video lainnya Kita akan belajar Mengenai Dasar Pemograman MATLAB Jangan lupa Teman-teman Untuk share Like Dan subscribe Sampai jumpa Berita Pemora Kask